Intro Urayan Sudisman Ditulis oleh John Rusa, mengutip dari buku Dalih Pembunuhan Masal Pernyataan paling penting oleh pimpinan PKI tentang G30S ialah pernyataan Sudisman, sekretaris jenderal partai yang berhasil lolos dari pembantaian besar-besaran Ia ditangkap pada Desember tahun 1966 dan dibawa ke depan Mahmilep pada Juli tahun 1967 Ia salah seorang dari kelompok lima tokoh muda yang mengambil alih pimpinan partai pada tahun 1951 Kelima tokoh itu, yaitu Aidit, Lukman, Nyoto, Sakirman, dan Sudisman sendiri memperoleh sukses besar dalam membangun kembali partai Dalam playdohnya Sudisman mengacu pada kesatuan di antara kelima tokoh itu ibarat kesatuan lima bersaudara Pandawa dari epos besar India Mahabharata Mereka berempat adalah saya, dan saya adalah mereka berempat Saya dengan mereka berempat telah berpancakawan Artinya, berlima telah bersama-sama membangun kembali PKI sejak tahun 1951 Kita berlima selalu bersama Keberhasilan PKI dari tahun 1951 sampai tahun 1965 sebagian berkat kesatuan para pimpinannya itu Tidak terjadi keretakan yang memecah belah partai menjadi kelompok-kelompok yang saling bersaing seperti yang terjadi dalam gerakan komunis di India bahkan di tengah-tengah konflik Tiongkok-Soviet Pidato pembelaan Sudisman walaupun dikemukakan di Mahmilep atau di cengkeraman tangan musuh kata para aktivis ex-PKI merupakan sebuah dokumen yang terus terang dan ditulis dengan baik yang mempertunjukkan kecerdasan dan ketenangan pribadi Di depan mahkamah ia tidak mengkeret ketakutan melempar kesalahan kepada orang lain pura-pura tidak tahu atau memohon keselamatan nyawanya Sebagai pimpinan tertinggi partai yang tersisa ia merasa bertanggung jawab kepada para pendukung partai untuk menjelaskan apa yang sudah salah Menyadari akan dijatuhi hukuman mati ia menyusun pidato pembelaannya sebagai pernyataan politik kepada masyarakat luas di luar ruangan sidang Memang, karena ia menolak mengakui keabsahan Mahmilep ia tidak mau pidatonya disebut sebagai pembelaan atau pledoi Sudisman menamainya sebuah urayan tanggung jawab Sudisman mengakui dengan cara yang tidak terinci bahwa ia terlibat dalam G30S dan bahwa pimpinan-pimpinan PKI lainnya tanpa menyebut nama juga terlibat langsung di dalamnya Dengan menggunakan kata terlibat ia tidak bermaksud menyatakan bahwa para pemimpin PKI mengarahkan G30S Ia menjunjung pernyataan partai pada tanggal 6 Oktober tahun 1965 bahwa G30S merupakan peristiwa intern Angkatan Darat dan bahwa PKI sebagai partai tidak tahu menahu tentang gerakan itu Ia menyatakan bahwa para pemerakarsa dan pengorganisasi utama G30S adalah perwira-perwira maju yang ingin menggagalkan rencana kup oleh Dewan Jenderal Kelompok di belakang G30S ini sebagian besar perwira-perwira non-komunis berarti perwira-perwira yang loyal terhadap Soekarno tapi juga di samping yang komunis Sudisman menyiratkan bahwa pemimpin-pemimpin tertentu PKI sebagai perseorangan memutuskan untuk mendukung para perwira progresif ini Ia tidak menjelaskan dengan tegas bagaimana ia dan pemimpin-pemimpin partai lain mulai bersekutu dengan para perwira tersebut dan memberikan dukungan mereka Sasaran Sudisman adalah pada memberi alasan pembenar bagi strategi politbiro untuk mendukung G30S ketimbang menggambarkan bagaimana strategi itu dilaksanakan Sudisman mengklaim ia menjadi yakin bahwa aksi yang dilakukan perwira-perwira maju itu merupakan cara terbaik dalam melawan Jenderal-Jenderal Sayap Kanan Angkatan Darat yang telah membuktikan dirinya sebagai satu-satunya rintangan terbesar bagi program partai Mereka menghalangi politik luar negeri anti-imperialis Soekarno kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah yang dirancang untuk kemaslahatan kaum tani dan kaum buruh misalnya land reform dan pengaruh PKI yang terus meluas Strategi mendukung perwira-perwira maju itu menurut Sudisman tampaknya benar pada saat itu Namun, sesudah meninjaunya kembali ia memandang strategi itu keliru arahan Kegagalan G30S dan kerentanan partai terhadap represi militer memperlihatkan ada sesuatu yang salah dalam watak organisasi dan ideologi partai itu sendiri Sudisman menyatakan bahwa masalahnya bukan sekadar pimpinan partai bertaruh pada kuda yang salah Masalah utamanya adalah mereka sudah bertaruh Terbuai oleh rangkaian kesuksesan panjang mereka kehilangan kemampuan untuk secara ilmiah menghitung imbangan kekuatan secara konkret dari kedua belah pihak dari kekuatan PKI sendiri dan dari kekuatan lawan Penekanan mereka pada persatuan nasional menggiring mereka menjadi terlalu akomodatif terhadap kelas menengah dan melalaikan pembangunan kekuatan tani dan buruh yang terorganisasi secara mandiri Dengan mendukung puts rahasia yang terpisah dari masa Pimpinan partai telah memilih semacam jalan pintas yang berbahaya menuju revolusi Bahaya yang tidak akan pernah mereka alami Andai kata partai tidak tersita perhatiannya oleh rencana-rencana licik politisi elit di Jakarta Di antara puing-puing G30S tersingkaplah kesalahan-kesalahan PKI yang menumpuk untuk masa yang panjang Sudisman yakin Otak G30S ialah perwira-perwira militer seperti Untung dan Suparjo Untuk menimbang ketepatan keyakinannya perlu dipertanyakan apa yang diketahui Sudisman tentang G30S Informasi apa yang menjadi dasar keyakinannya itu? Menurut urayan tanggung jawab Pengetahuannya tentang G30S berasal dari Aidit saja Sudisman mencatat bahwa di dalam sidang-sidang politbiro Aidit menjelaskan bahwa ada perwira-perwira maju yang mau mendahului bertindak untuk mencegah kudeta Dewan Jenderal Menurut pengalaman Sudisman Aidit teliti dalam menerima informasi-informasi dan teliti dalam menghitung imbangan kekuatan Berkat kedudukannya sebagai Menteri Koordinator dalam Kabinet Soekarno Aidit cukup memiliki saluran untuk memeriksa informasi yang diterimanya Sudisman mempercayai pendapat Aidit bahwa G30S patut mendapat dukungan Kawan Aidit menjelaskan kemungkinan kepada anggota politbiro dengan meyakinkan bahwa ada perwira-perwira maju dan G30S yang mengadakan operasi militer membentuk Dewan Revolusi Aidit konsisten dalam memberitahu politbiro bahwa gerakan yang direncanakan merupakan urusan intern militer Aidit menjelaskan bahwa para perwira maju mau mengadakan operasi militer dan tidak pernah mengemukakan bahwa PKI mau mengadakan operasi militer Dan oleh kawan Aidit juga tidak pernah dikemukakan bahwa PKI mau mencetuskan revolusi pada saat itu Sudisman menempatkan Aidit sebagai orang utama di dalam partai yang berhubungan dengan para perwira dan menetapkan tindakan apa yang akan diambil oleh personil PKI dalam mendukung gerakan tersebut Sudisman mengatakan bahwa Aidit menugaskan pengiriman beberapa tenaga ke daerah pada hari-hari menjelang mencetusnya G30S dengan garisnya dengarkan pengumuman RRI Pusat dan sokong Dewan Revolusi Bagi Sudisman, G30S mirip dengan Kup Kolonel Qasim di Irak pada tahun 1958 yang menumbangkan monarki dan menggagalkan keikut sertaan Irak dalam persekutuan militer untuk menghadapi Uni Soviet Pakta Bagdad tahun 1955 yang antara lain termasuk Turki dan Inggris Ada beberapa kup yang mempunyai agenda politik yang progresif yaitu melawan feodalisme, imperialisme, dan kapitalisme Sementara itu, ada beberapa kup yang mempunyai agenda reaksioner Gerakan tanggal 30 September walaupun bukan kup merupakan aksi militer yang dalam pandangan partai progresif Sudisman tidak mengklaim mempunyai hubungan langsung dengan para perwira yang terlibat dalam G30S Barangkali ia bahkan tidak berhubungan dengan Syam dan orang-orang dari Biro khusus Ia tidak menyebut tentang mereka Walaupun Sudisman seharusnya tahu lebih banyak tentang hubungan partai dengan G30S daripada yang sudah dibeberkannya di dalam urayan tanggung jawab Tanpa bukti tambahan kita tidak bisa beranggapan bahwa pendapatnya tentang penggerak G30S itu didasarkan atas informasi di luar dari yang diberikan Aidit kepadanya Selama sidang-sidang Mahmilep dalam menanggapi kesaksian Syam Sudisman menyatakan tidak mempunyai pengetahuan langsung tentang G30S hanya mengikuti perintah-perintah dari Aidit dan percaya bahwa Syam pun mengikuti perintah dari Aidit Walaupun saya tidak ikut membuat dekret tidak ikut menyusun komposisi Dewan Revolusi tidak berada di Halim, Lubang Buaya atau Pondok Gede baik di sekitar maupun pada saat dicetuskannya G30S tapi karena semua perbuatan itu adalah perbuatan oknum-oknum anggota PKI maka saya ambil oper tanggung jawabnya saya akan berkomentar di belakang tentang tindakan misterius Sudisman untuk mengambil tanggung jawab terhadap suatu gerakan yang menurut pengakuannya sangat sedikit ia ketahui sekarang masalah penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa Sudisman memang tidak berada dalam posisi mengetahui bagaimana pengorganisasian G30S dilakukan tidak ada alasan untuk memandang pendapat Sudisman bahwa para perwira militer bertindak atas kehendak sendiri sebagai pendapat seorang yang berwenang dan berpengetahuan memadai penilaian Sudisman tentang G30S sebagai aksi yang dipimpin militer tidak dapat diperhitungkan sebagai sangkalan yang meyakinkan terhadap penilaian Suparjo yang melihat gerakan itu di bawah pimpinan Syam karena Suparjo jauh lebih dekat dengan para organisator G30S dan menyaksikan langsung proses pengambilan keputusan mereka penilaiannya harus diberi bobot lebih pertanyaan tentang pengetahuan Aidit tetap tidak terjawab di dalam urayan Sudisman mungkin Aidit juga percaya bahwa para perwira militer itu bertindak atas kehendak sendiri ia bersandar pada informasi dari Syam mungkin Syam tidak menjelaskan kepada Aidit bahwa ia sesungguhnya memainkan peranan yang dominan dalam mengorganisasikan para perwira jika tidak demikian barangkali Aidit mengetahui bahwa perwira-perwira di belakang G30S ialah mereka yang terkait dengan Biro khusus tapi ia mungkin hendak menyembunyikan fakta tersebut dari kawan-kawan di polit Biro demi mempertahankan kerahasiaan di sekitar operasi Biro khusus selamat menikmati selamat menikmati